Halo nama saya Samuel Christianson dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari supporter Madura United Pertanyaan pertama dari M21 Duan, sekarang pacar ada berapa Sam? Untuk pacar sekarang ada satu aja, gak usah banyak-banyak, satu aja ribet gitu Terus pertanyaan kedua dari Miri Ferdi, mantannya ada berapa? Kalau mantan itu cuma ada empat, jarang pacaran aku Pertanyaan ketiga dari Nabilah Ayu Nabilah Ayu, punya pacar gak sekarang? Atau mau fokus karir dulu? Tentu sekarang punya dan lagi fokus karir juga ke bola Terus pertanyaan dari orang yang sama, harapannya untuk sepak bola Indonesia dan Madura United gimana ke depannya? Yang pertama harapan untuk timnas Indonesia itu semoga Indonesia bisa nembus ke 100 besar dulu peringkat Dan untuk tim Madura United semoga bisa semakin berjaya, dikenal di seluruh dunia dan terdekat juarai Liga BRI 2021 Lanjut Dari Wawan Juma, hal apa yang membuat Kak Samuel betah di Madura? Hal yang membuat saya betah di Madura ya? Kenapa? Kenapa? Saya lebih suka di Pamekasan ya, meskipun agak jauh buat ke Surabaya Soalnya Hemat Hemat, disana hemat, makanannya murah-murah Dan tempat kosnya juga murah Terus Terus Saya tinggalnya dekat kemana-mana Jadi untuk ke tempat gym, ke supermarket Untuk cari makan, itu gampang semua Itu sih yang bikin betah Lanjut, dari Holilah underscore Ahmad Selama di Madura pernah makan sakin buku belum? Oh selama di Madura belum pernah makan apa-apa Paling makan nasi rames Sama nasi jagung aja Terus Dari Rafif Wanjot Kenapa Kak Samuel gak jadi model aja? Emang Emang gak ada niatan untuk kesana, pertama Terus Yang kedua Gak bisa banyak gaya Apa adanya ya Lanjut Dari Hilmansa97 Underscore EDTZ Siapa teman terbaik di Madura? Eh di dalam lapangan Di dalam lapangan Teman terbaik Di dalam dan di luar lapangan? Boleh Oh Ya paling teman sekamar kadek Ya paling suka curhat sama dia Latihannya gimana Dan ngomongin taktikal juga Apa yang kurang Apa yang perlu ditambahin Dan apa yang perlu dipertahankan Itu aja Dari Maretha Apriliana Bagaimana awal karir di dunia siapa bola? Awal karir itu Waktu Kelas 5 SD kayaknya Ingat aku Itu saya pertama kali gabung SSB itu Waktu di Jakarta SSB SSC Arsenal Dan itu latihnya baru seminggu sekali Karena belum terlalu fokus kan untuk ke bola Masih Fokusnya untuk belajar Disitu saya pindah ke GFA Dan seterusnya sampai di tahun 2018 2015 Saya Dapat Tanda tangan kontrak pertama profesional saya Bersama tim Sriwijaya FC Abis itu di tahun berikutnya Saya pindah ke Sleman Dan di tahun 2020 Saya pindah ke Madura United sampai sekarang Selanjutnya Dari Lee Underscore Muhammad Udah pernah nonton Kerapan Sepin belum? Belum pernah sih Tapi pengen banget Nantilah Suatu saat Kalo misalnya Balik ke Pemakasan Atau ke Madura Kaling bakal nonton sih Itu pasti Selanjutnya Dari Kacong Satu Dere Selama di Madura Udah pernah makan kuliner apa aja Selama di Madura Selama di Madura Jarang makan kuliner Maling makan Yaya biasa aja Gak pernah Terus dari AhmadFauzan09 Pemain siapa yang Kak Samuel Eh Pemain siapa yang Kak Samuel Diidolakan di Madura United? Oh banyak Senyor Terutama Mas Lamat Karena di umur yang segitu Dia masih berusaha Masih bekerja keras Dan permainannya itu stabil Terus Itu salah satu Yang harus Semua pemain contoh sih Meskipun sudah berumur Tapi dia masih Ada keinginan untuk Bekerja keras Lanjut dari pertanyaan Si Desain Bahasa Madura pertama yang dihafal Bahasa Madura pertama yang dihafal Pokang Sama Matur Sakalangkong Lanjut dari Rifki Titik Alifian Titik 184 Dukung apa mas Kalau klub luar negeri Untuk sekarang Untuk sekarang Manchester United Karena disitu ada Rotaldo Dari Mark Kazen Sebagai wingback Samuel lebih jago Pinpoint crossing Atau early crossing Kalau saya sih Lebih suka Early cross Soalnya itu dimana Posisi center back Itu belum siap Dan Kemungkinan Goalnya itu lebih besar Karena Bola diantara Keeper dan center back Terus dari Madura Enjoy Sudah pernah jatuh hati ke gadis Madura apa belum Kalau sudah rasanya dan kesannya gimana Kalau belum Kira-kira ada minat gak Apa ya Belum ada sih Belum ada Soalnya Belum Apa Jarang keluar juga kan Di Paling kalau di Madura Di Di kos-kosan aja Jarang berbaur Sama Keluarga sekitar Jadi Sekarang Belum ada Pertanyaan dari Asikin underscore am Sudah pernah makan rujak sehari nih Belum pernah Belum pernah Baru denger juga Mungkin Bisa dibawain nanti Semua yang jual Apa yang jual Dari Amrt Dnt underscore Sejarah karir Bang Samuel Dari nol Sampai bisa masuk timnas Dan sekarang bisa masuk squad Madura Itu prosesnya gimana Wah Itu Proses panjang ya Dari Kecil Dari Dari SD Udah mulai Jauh dari orang tua Dan Sampai sekarang pun Masih sama Jauh dari orang tua Dan Ada waktu dimana Saya harus Pilih antara Belajar Atau Sepak bola Saya miliki sepak bola Itu Salah satu Yang saya korbanin Begitu juga Dengan waktu Dengan teman-teman Dan Ya bersyukur Sekarang bisa Bisa Mendapatkan Cita-cita yang saya mau Sampai sekarang Dan Semoga aja Saya semakin terus berkembang Di tim ini Di tim Madura United Itu aja Dari Underscore SK King DRS Underscore Mas Mungel Milih Ronaldo Atau Messi Ini Susah Pertanyaannya Kalau Untuk Kerja keras Saya lebih Milih Ronaldo Karena Kayak Yang semua orang Tahu Gimana Dedikasi Ronaldo Untuk sepak bola Ini Setiap Setiap Saat Dia Bekerja keras Di dalam sepak bola Begitu juga Dengan Messi Tapi Ronaldo Tidak Mempunyai Talenta Seperti Messi Makanya Dia harus Bekerja keras Jadi saya pilih Ronaldo Terus pertanyaan terakhir Dari Zian Rozi Kriteria Buat calon istri Itu Kayak Gimana sih Kak Calon istri Mikir Istri Belum Calon istri Yang pasti Pintar Itu yang pertama Supaya Terus Yang kedua Yang pertama Pintar Yang kedua Bisa urus anak Saya pun juga bisa Urus anak Yang ketiga Bisa pasang Saya juga bisa Masang Apa ya Berwibawa Paling Itu yang paling penting Terakhir lagi Paling akhir Paling akhir Pertanyaan paling akhir Dari Sayanya siap Sampai Sampai Sayanya matang Bukan karena umur Kalau saya Jadi Belum tahu Mungkin Kalau besok Sudah matang Pikirannya Ekonomi Besok Mungkin bisa Nikan juga Atau Sumpuh Terima kasih Terima kasih Untuk teman-teman Madura United Yang Sudah menanyakan Saya Untuk mengenal Lebih dalam lagi Semoga selanjutnya Ada pertanyaan lagi Oke Selamat menikmati